Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang jelas Jadual ruang dalam Kubur itu kata Nabi Yang taziru nadak wata ahri Hari-harinya itu adalah hari Menunggu doa kita Jadi itulah gawian Pagi sampai petang, petang sampai malam Hari berganti Minggu, berganti bulan, berganti tahun Menunggu doa Bayangkan alangkah bahagia Kalo doa datang Kau berdoa untuk berdoa Anak pengiriku siku lapan ibu Berdoa gala Alhamdulillah zuhur asal madrid Tambah cucung pula Tambah pulau Malam hari ini begitu banyak yang hadir Di dalam penuh, di luar penuh Masya Allah Makanya Di dalam agama Kita kadang-kadang agak keliru Memahami Mati itu tutup buku Sebenarnya tidak Mati belum tutup buku Pahalo Gipacak nama Doso Gipacak nama Aja kan kau disampaimu itu Bapak ibu Sudara sekalian Makanya dalam surat yasin Dikatakan Dikatakan Naktubuma Koddamu Wa'asaro Sumber pahalo Gito Termasuk doso Dua macam Satu yang kita hasilkan Waktu kita masih hidup Nah itu yang dikerjakan Arsipnya lengkap Tertulis Terekam Ada videonya Ada catatannya Ada gambarnya Sarho Yaro Khoiro Yaro Nah yang kedua Adalah ketika kita sudah tidak lagi di dunia Jadi di dunia ini Beramal Sampai mati Putus Tapi Yang namanya Amal jariah Tidak pakai putus Terus Mungkin saja orang itu Waktu meninggal Pahalonya di dikitian Cuman karena dia punya Gudang jariah Yang menghasilkan Begitu banyak Nah Jangan-jangan Setiap hari Setiap bulan Setiap tahun Hasil yang Dapatnya dari jariah itu Bertambah Bertambah Nah bayangkan Pak Kalau seorang pengarang buku Buku dikarang Dibaca Beribu Berjuta orang Seorang guru Mengajarkan ilmu Muridnya kagetlah Jadi Ngajar pula Muridnya itu Ngajar lagi Maka kan terus Nambah ilmu Saya membayangkan Pak Soed Tempat saya bekerja sekarang Bawakah Seluruh Tonyi Di wakad Bersantren Dibuat tempat Solat Musola Dibuat masjid Tempat sembahyang Rumah sekolah Auditorium Setiap hari Budak-budak Khususun Ilaruhi Suaitama Ya Allah Ya Tuhan Kalau begitu Pahala itu terus Akan mengalir Kepada kita Wa'asa rohum Sumber yang kedua Adalah bekas Hidup Makanya mari kita Membuat bekas hidup Sebab ada orang hidup Bepuluh-puluh tahun Tak kata bekas Nah bayangkan Pak Hidup Bepuluh-puluh tahun Tak kata bekas Nah kita bersyukur Alhamdulillah Di Masjid Noman Ada 10 ribu Masjid Apa itu Penama Tbi Aro Ada 10 ribu 20 ribu Masjid Terusan Ada 100 ribu Masjid Agung Baru Masjid Agung Lama Ada bekas Hidup kita Bantu orang Bikin apa saja Pernah hidup ini Mencerdaskan orang Membantu orang Meringankan orang Pekerjaan orang Semua kita ada Ada kebagian semua Dalam hidup ini Peran untuk Bertanam Namanya Membuat bekas hidup Nah inilah yang akan Kita terima Nah sebaliknya Sebaliknya Jangan sampai Kita ninggalkan Dosa Kalau tadi Amal jariah Yang kodosa jariah Nah Tekaloni Pahalo jariah Ngalir Nama Tuhus Tekaloni Dosa jariah Al kegawat Itu Kenapa Setiap hari Dosanya bertambah Orang ini mungkin Waktu hidupnya Tidak memperhitungkan Apa yang dikerjakannya Berakibat setelah mati Mungkin Mohon maaf Misalnya Dia membuat Empat maksiat Katakanlah Kape Tempat orang Berjudi Tempat orang Minum Tempat orang Narkoba Dan sebagainya Dia ada mati Kepada orang Nanya Apa yang Kejap Kewati Buatan mamang Kaminya Malam Nujur Malam Kepat puluh Mereka Sama kami Nah Nah Dari jariah Dari jariah Tapi maksiat Tapi dosa Makanya kita Berkesempatan Untuk Memperbaiki Hidup Ini Ada dua Kesempatan Pertama Ketika kita masih hidup Namanya amal Yang kedua Ketika kita tak ada Namanya Jariah Dan kita Ada Saham yang Paling besar Dalam hidup ini Adalah anak Keturunan Mereka akan Membantu Sangat-sangat Maksimal Nah ini Belum Belum diolah Pak potensi Ini Padahal Anak ini Sangat besar Potensinya Makanya Kedepan Tolong Dipesan Kenian Anak-anak Ini Itu belum Kalau gitu Alamati Makanya Langkislah Yang sangat Terkenal Nabi Musa Alayhi Salam Ketika dia Berangkat pergi Mengajar Pagi-pagi Melewati Sebuah Kuburan Nabi Mendengar Suara Orang yang Ada di Kuburan Itu Kebetulan Baru Seperti Orang yang Sedang Mendapat Siksaan Allah Ya Tak Tahulah Apa Seperti Menangis Memekik Memelas Begitu Sore Nabi Musa Kembali Maka Nabi Mendapatkan Suara Itu Tidak ada lagi Tapi Sudah Berganti Suara Orang yang Mendapat Nikmat Mungkin Ketawa Mungkin Suasananya Sudah Berubah 180 derajat Nabi Musa Bertanya Kemudian Allah Nabi Musa Ini Kenal Kalimullah Satu-satunya Nabi Kapan Pengen Bercakap Dengan Tuhan Bisa Hanya Nabi Musa Bertanya Ya Allah Bagaimana Gerangan Ini Bisa Terjadi Bagi Tadi Rungkuk Keloboh Lepat Angkuk Dapat Rahmat Allah Maka Allah Menjawab Bagaimana Saya Akan Menghukum Menyiksa Orang Yang Ada Di bawah Bumi Di bawah Tanah Ini Sementara Anak-anaknya Di pucuk Bumi Ini Mendoakan Tidak Berhenti Mendoakan Jadi Kedepan Kita Ada Potensi Yang Sangat Besar Anak-anak Kita Titipkan Kalau Kita Bisa Menitipkan Hal-hal Yang Bersifat Dunia Maka Kenapa Kita Tidak Berani Menitipkan Hal-hal Yang Bersifat Akhirat Buat Wasiat Tolong Malam Nigo Malam Nuju Jangan Lebih Banyak Reuni Malam 40 Kita Kadang-kadang Tidak Ditegore Anak-anak 40 Nuju Lebih Banyak Reuni Lebih Banyak Untuk Hubungan Orang Yang Hidup Daripada Mereka Mendoakan Yang Sudah Meninggal Bayangkan Kalau Itu Alkah Ruginya Tapi Kalau Mereka Hari Ini Tetap Mendoakan Dan Doa Seorang Anak Kepada Orang Bua Itu Pasti Sampai Sebaliknya Ketika Mereka Melupakan Maka Hukumannya Ultimatum Nabi Sangat Besar Mantar Doa Lil Walid Apabila Seorang Anak Kena Penyakit Lupo Dengan Jasa Orang Tua Melupakan Berdoa Kepada Orang Tua Maka Dia Akan Terkena Petaka Rizki Petaka Rizki Itu Maksudnya Mungkin Dia Mencari Rizki Sulit Atau Mungkin Rizkinya Banyak Tapi Rizkinya Tak Mendatangkan Kebahagiaan Jadi Kita Realita Di Masyarakat Tidak Semua Orang Yang Punya Harta Banyak Mendatangkan Bahagia Jangan Jangan Salah Satu Sebabnya Dia Tidak Mendapat Barokah Dari Orang Tua Karena Dia Tidak Pernah Mendoakan Orang Tua Bapak Ibu Jemaah Sekalian Mungkin Ini Saja Yang Dapat Kita Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Kita Berdoa Untuk Almarhum Bagi Kita Tiga Tujuh Itu Adalah Hitungannya Saja Tapi Yang Jelas Doa Selalu Diharap Mereka Bukan Karena Hari Ketiga Ketujuh Badannya Masih Utuh Adalah Bapak Ibu Sudah Sekalian Kasih Kepada Orang Tua Bukan Hanya Ragawi Bukan Hanya Zohir Tapi Ruhani Ketika Dia Sudah Seratus Hari Ketika Dia Sudah Setahun Mungkin Tak Ada Lagi Bentuk Hanya Tinggal Tulang Belulang Apa Kita Berhenti Mencintainya Tidak Karena Setiap Lebaran Tidak Pernah Kita Punya Rencana Kita Bukan Ingin Bertemu Dengan Jasadnya Tapi Yang Kita Rindukan Adalah Kasih Sayang Yang Ada Dalam Pikiran Kita Mengenang Jasa Jasa Mereka Itulah Hubungan Kita Dengan Orang Yang Meninggal Mudah Mudah Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh